assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam satu upi salam jedor dari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya rezeki jambul admin 1 dan juga admin 3 di cva sodor oke teman-teman di video kali ini ya teman-teman nah ini ada kedatangan unit terbaru yang teman-teman harapkan ya teman-teman nah ini yang kalian nanti-nanti yang pengen predator od38 yang pakai chamber monolat sekarang udah ready mantep sekali kan teman-teman nah ini ready hanya sedikit saja empat unit saja jadi orang tercepat di empat unit predator od38 monolat ini ya ini ready empat unit predator od38 yang pakai chamber monolat jadi siapa cepat dia yang dapat nah teman-teman nah ini berhubung baru saja tiba di gunung cva sodor kita simak dulu ya video tes akurasi dari unit senapan angin predator od38 ini terlebih dahulu ya teman-teman oke langsung saja kita simak videonya video tes akurasi dari unit senapan angin predator od38 yang pakai chamber monolat berikut ini oke teman-teman ini dia kita mau tes akurasi unit senapan angin predator od38 yang pakai chamber monolat sekarang udah ready oke mantep banget nah ini kita mau tes akurasi kurang lebih ini jaraknya seperti biasa kurang lebih 25 meter untuk pelurunya ini cocoknya menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ini unit ini memang sangat cocok buat bikin ya teman-teman apalagi memang tabungnya pakai tabung kecil tabung od38 nah teman-teman mantep banget ini memang cocoknya buat bikin ya oke sekali nah ini kita mau tes nitik kurang lebih jaraknya 25 meter ya teman-teman nah itu titiknya udah kosong ya oke nah ini kita masukkan pelurunya dulu ya ini yang pakai jamber monolat ya pada tanya jamber monolat udah ready oke nah itu titiknya udah kelihatan ya teman-teman disitu ya apakah masih belum satu lubang disitu oke masih belum satu lubang disitu teman-teman mantep mantep sekali oke mantep banget masih belum lagi satu lubang oke mantep sekali kan teman-teman oke masih belum nitik satu lubang disitu ini akurasinya oke sekali teman-teman oke agak grouping dikit ya teman-teman tapi ada satu jengkel satu titik aja itu ya oke mantep sekali masih belum satu lubang ya teman-teman nah usahakan pada waktu ngetesnya juga badannya juga harus bener-bener tidak bergerak-gerak oke mantep sekali itu dia sedikit tes akurasi dari Unisona Panangin Predator OD38 yang pakai jamber monolat ini ya oke dinyatakan lulus tes akurasinya sekarang kita lanjut bahas tentang speknya dan tentunya harganya yang paling penting ya teman-teman oke terima kasih seperti itu kita lanjut bahas tentang Unisona Panangin Predator OD38 ini eh teman-teman itu dia tadi cuplikan tes akurasi dari Unisona Panangin Predator OD38 pakai jamber monolat mantep banget tadi tes akurasinya nitik pelung satu lubang beberapa kali tembak sampai lupa ngitungnya tadi ya teman-teman untuk pelurunya yang cocok tadi menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain jadi ini memang unit ini cocok sekali buat big game buat semol game juga cocok ya teman-teman tapi memang idealnya ya lebih identik unit Predator OD38 memang powernya keras sekali nah itu enaknya memang buat big game alias yang buat berburu hewan besar seperti babi biawak atau yang lain pokoknya yang berkaki empat ini sangat-sangat cocok sekali ya teman-teman nah emang OD38 pakai apalagi pakai jamber tumbuk pakai jamber monolat nah itu sama-sama mantepnya oke sebelum kita bahas selanjut tentang speknya kita kasih tahu dulu untuk harganya dari Unisona Panangin Predator OD38 ini terlebih dahulu oke ya teman-teman untuk harganya Predator OD38 ini harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 3.300.000 rupiah saja kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantuan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali tiga wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya teman-teman nah harganya cukup 3.300.000 unitnya aja ya teman-teman dapat bonus tas dan lain-lain tadi kalau mau beli paket full set ini harganya cukup menjadi 4.000.000 rupiah saja ya teman-teman harganya 4.000.000 rupiah kalian udah dapat bonus tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop basnel ukuran 39x40 free peluru 1x yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali tiga wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya teman-teman seperti itu itu dia untuk harga dari Unisona Panangin Predator OD38 pakai chamber monolet ini nah kalau yang pakai chamber tumpuk nah itu harganya beda cukup 100.000 rupiah saja unit yang beratur OD38 yang pakai chamber tumpuk stoknya juga tinggal 3 unit saja siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman yang unit ini baru saja ready baru saja tiba ini tinggal 4 unit saja emang ready nya sedikit-sedikit ya teman-teman nah ini unit yang ready Predator OD38 pakai chamber monolet oke kita bahas dari segi larasnya terlebih dahulu untuk larasnya ini dia menggunakan laras pilihan dari CVS Odor panjang laras kurang lebih ini 60 cm kemarin yang panjang laras yang kemarin yang ready sedikit saja itu sekitar 50 cm sekarang udah ada yang panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill anda semuanya ya teman-teman ini larasnya pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules ini juga udah kita tes akurasinya tadi mantep sekali kan teman-teman nah ini pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green untuk bahan larasnya dia menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12 mantep sekali kan teman-teman nah ini kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm meskipun pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman nah ini buat bikin jangan ragu ya teman-teman kalau ada hewan besar nah ditembakkan saja kenakan area fatal pasti akan tumbang juga ya teman-teman kalau ini sekelas babi pasti akan tumbang kalau kena area fatal kalau kalian membannya yang bagian buntutnya atau kakinya ya nggak bakal mati pasti kabur ya teman-teman seperti itu oke ya teman-teman ini menggunakan kaliber 4,5 mm pokoknya di sini nggak ada jual kaliber yang lebih dari 4,5 mm kita jualnya yang halal-halal saja ya teman-teman yang legal di Indonesia ya yang lebih aman bisa dipakai buat semua kalangan ya teman-teman nah ini kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm seperti itu oke untuk perawatan larasnya nah seperti biasa kalau udah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus jangan dikuntang ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau kalian ganti nanti terjadi akurasinya jelek dan mengakibatkan alurnya jadi rusak kalau diganti cocok dengan larasnya nggak apa-apa kalau nggak cocok jangan dipaksakan nanti alur kalian rusak dan mengakibatkan ngaca yang parah seperti itu ya teman-teman perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan biar kalau ada bekas peluru di dalam itu biar bisa keluar dan juga bisa bersih akurasinya bisa membaik kembali seperti itu ya teman-teman nah ini untuk depan laras ini juga udah ada derat buat pemasangan perdam ya teman-teman nah ini ada derat buat pemasangan perdam nanti kalian dapat bonus perdam juga kita setelkan dari sini nah ini udah ada serobongnya juga ya teman-teman nah ini udah ada serobongnya juga kalian tidak perlu khawatir kalau terkena air hujan larasnya tidak terkena air jadi ini udah ada serobong pakai serobong OD19 atau OD16 ini ya teman-teman nah ini banyak juga dari dural oke mantep sekali nah untuk tabungnya teman-teman nah ini tabungnya untuk tabungnya ini menggunakan tabung OD38 bahannya dari dural kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman kapasitas tersebut kalau setelan ya irit atau boros memang ini tidak bisa mengecilkan jumlah tembakannya yang banyak soalnya memang powernya power besar ya 20 kalian sampai biasanya agak sampai 20 kali nah itu angin udah habis sampai 1500 memang agak boros ya teman-teman soalnya ini menggunakan tabung kecil beda dengan bocap jadi ruangannya lebih banyak yang bocap dari yang OD38 nah anginnya sama isinya 2700-2800 tapi memang bisa menghasilkan yang bocap 500 cc 450 nah itu untuk jumlah tembakannya bisa banyak biasanya 50 kali atau gak 100 kali bisa kalau yang ini ya 20 kali itu udah paling banyak ya teman-teman seperti itu nah ini bahannya dari dural untuk kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI diisi diamannya saja ya teman-teman nah biar awet silnya ada di dalam sini nah itu biar awet kuatan lama kalian ngisi anginnya diamannya saja 2700-2800 PSI habis menembak juga jangan sampai dihabiskan sampai 0 diamankan habis menembak itu di 1500-an PSI ya teman-teman itu aman buat kalian simpan sampai berminggu-minggu nah itu aman di angin 1500-an habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 ya teman-teman diamankan disimpan di 1500 PSI nah ini untuk bagian tabungnya juga udah ada ras buat pelindung tabungnya ini di atas ini bisa kalian pasang kalau punya laser ya dipakaiin laser atau juga center ya teman-teman di bawah sini juga udah ada rail buat pemasangan bipod jadi teman-teman kalau punya bipod langsung dipasangin tanpa ada rail tambahan ya teman-teman seperti itu oke mantap sekali nah itu untuk tabungnya ini menggunakan tabung dural tabung OD38 untuk manometer ada di depan tabungnya sini ya teman-teman manometer depan tabungnya sini untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler tinggal colokkan saja ke selang pompanya oke mantap sekali nah untuk chambernya ini dia menggunakan chamber monolet bagiannya dari dural seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman nah ini cancel kokang bisa diletakkan di sebelah kanan bisa juga diletakkan di sebelah kiri oke mantap sekali nah untuk tarikannya dia menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot oke mantap sekali kan teman-teman untuk rail teleskopnya yang atas ini menggunakan rail teleskop rail 11 jadi semua teleskop bisa masuk nah kecuali yang pikat ini kalau kalian punya yang pikat ini ya teman-teman bisa dipasangkan yang di rail bawahnya ini menggunakan rail teleskop rail pikat ini ya teman-teman jadi yang mau agak pendek ya teman-teman nah ini bisa dipasangkan yang bawah menggunakan rail teleskop yang pikat ini kalau yang mau agak tinggi dipasangkan yang rail teleskop yang rail 11 di atasnya sini oke mantap sekali nah untuk triggernya dia menggunakan trigger match udah ada safety triggernya ini di chamber hmm bener teman-teman di chamber kalau dorong ke depan dia otomatis kunci kalau ke belakang dia akan normal lagi oke mantap sekali seperti itu ya teman-teman oke ya teman-teman nah untuk bagian popornya ini dia belum menggunakan popor lipat masih menggunakan popor yang biasa bisa maju dan mundur nah ini pakai popor cangkul ada juga yang pakai popor segitiga ya teman-teman mantap sekali ready 2 unit 2 unit yang pakai popor cangkul 2 pakai popor segitiga 2 ya teman-teman mantap sekali nah ini untuk setelan power juga udah di luar kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya ya mantap sekali kan teman-teman nah ini triggernya pakai trigger match untuk hand gripnya menggunakan hand grip ori karet oke mantap sekali oke seperti itu ya teman-teman itu dia sedikit cepek dan juga harga dari unit senapan angin predator OD38 yang pakai chamber monoled yang kalian nanti-nantikan yang pada nanya kemarin sekarang udah ready 4 unit saja siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman yang pakai chamber tumbuh yang lebih keras lagi untuk powernya ada juga ready tinggal 3 unit saja siapa cepat dia yang dapat juga oke mantap sekali seperti itu itu dia sedikit cepek dan juga harga dari unit senapan angin predator OD38 pakai chamber monoled ini oke mantap sekali saatnya kita kiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya teman-teman biar kalian ada informasi terbaru dari CVH Sodor terima kasih yang sudah mengikuti channel ini dari dulu sampai sekarang mohon maaf kalau ada salah kata dari saya dan juga perilaku saya yang kurang mengenakan pada waktu DWA ya teman-teman seperti itu terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obi salam cedar dari CVH Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVH Sodor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati